Intro Pemirsa Ketua DPRD Pekanbaru menyebut sebuah program Pemko Pekanbaru di tahun 2023 bisa tercapai tergantung dari proses dan pergerakan dari eksekutif. Progres APBDP 2023 bisa dapat segera dibelanjakan, tinggal menunggu masa evaluasi Gubernur Yau selama 2 pekan atau 14 hari kerja. Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi mengingatkan Pemko Pekanbaru sebagai lembaga eksekutif untuk bisa segera merealisasikan program-program kegiatan yang sudah ditetapkan ketika APBDP 2023 sudah selesai dievaluasi oleh Gubernur Yau. Dia juga menilai semua program tahun 2023 bisa tercapai tergantung pergerakan dari eksekutif sendiri. Perubahan itu bisa dijalankan dengan baik, maka tercapai dengan semuanya atau tidak itu kan dia bagaimana pergerakan di eksekutif sendiri kan. Kalau prosesnya cepat, berjalan dengan baik, ya bisa jadi tercapai gitu. Ya sekebut banget. Maksudnya untuk PAD mungkin? Ya PAD juga, termasuk PAD. Prosesnya untuk penyampaian tergantung. Kalau memang mereka bergerak cepat dan kreatif, bisa jadi akan tercapai. Muhammad Sabarudi berharap program yang sudah disahkan bisa berjalan dengan baik. Terutama pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Norkomal Andika dan Sugiharto melaporkan.